Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman saat ini saya berada di halte bis Indigenus Kaltes Hall ya di daerah Cilung jadi kalau dari Cilung naik bis 101 menuju wisata ke arah wisata Hoppingtow jadi satu halte sebelum halte Hoppingtow kita bisa turun di sini karena di sini teman-teman ada spot foto yang menarik untuk wilayah Cilung ya ini spot foto rumah pelangi dan kapal-kapal ikan Oke Mari kita lihat untuk lebih jelasnya jadi teman-teman ini nama halte nya Indigenus Kaltes Hall ya Jadi kalau dari Cilung itu naik kosong 101 ya ini juga bisa ini juga bisa atau naik taksi jadi satu halte sebelum Hoppingtow tempat wisata Hoppingtow atau jalan teman-teman turun bisa melihat ya spot foto yang menjadi icon salah satu icon kota Gilung yakni rumah pelangi katakan begitu ya di sini teman-teman bisa lihat ada disediakan juga tempat untuk berfoto kita lihat walaupun bukan hari ahad ini juga rame ya kalau pas musim panas matahari akan kelihatan bagus ketika sunset jadi nanti bisa tenggelam di apa gunung-gunung jadi dari sini di belakang halte ini ada spot foto yang cukup menarik teman-teman yakni rumah pelangi ya ini bisa dijadikan tempat untuk selfie atau foto-foto bersama teman dan keluarga Oke Mari kita lihat ke sana nanti kita insyaallah akan turun ya teman-teman karena disini juga ada tangga untuk turun jadi kita bisa melihat ke kebawah jadi dari sini akan nampak kelihatan jelas ya akan kelihatan jelas rumah pelangi di sana ini juga ada kapal-kapal butbud kapal ikan ya karena disini dekat dengan pelabuhan kapal ikan ini juga jadi nanti kalau teman-teman jalan ke sana itu jalan ke Hebingto ya nggak nggak begitu jauh Oke kita turun teman-teman teman-teman untuk lihat ke bawah Oke jadi dari sini teman-teman bisa ya untuk selfie-selfie teman-teman dengan pemandangan air dan juga kapal-kapal ikan itu juga pemancing orang-orang mau mancing ini Oke jadi ketika teman-teman mau liburan ke Hebingto teman-teman bisa turun dulu satu halte halte untuk ngambil foto di sini lihat teman-teman bisa lihat ya eh apa namanya matahari mulai terbenam Oke kita naik lagi teman-teman jadi yang bawahnya begini ya untuk bisa sih kita naik ke perahu nelayanya boleh tapi harus hati-hati ya Oke kita naik dulu lagi oke ya masih temen-temen bisa lihat juga kan banyak pengunjung yang mengambil gambar disini walaupun 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 bukan hari ahad teman-teman karena memang salah satu menjadi spot foto kota kilung yakni disini salah satunya rumah pelangi jadi dari bis arah kilung dari sana ke Hebingto nya disana oke kita jalan-jalan disini ke jembatan ya ini sebenarnya sudah masuk pulau lain teman-teman teman-teman jadi bukan bukan satu daratan dengan Taiwan tapi sudah sudah oh beda tak beda ya jadi makanya di nampakan Hebing Hebingtau tahu itu adalah pulau jadi pulau hebing pulau hebing namanya ada bangunan kuno disana oke ini terang sudah hijau dari jembatan ini temen-temen bisa menyaksikan juga ya eh perahu-perahu nelayan juga tidak perahu nelayan kecil ya teman-temannya jadi ini butuh untuk mancing gitu ya di sini jadi untuk sore hari ya saya sarankan untuk kalau kesini pada sore hari karena akan melihat sunset disini ya oke nah ini dibawahnya juga barusan kapal disana juga ada jembatan lengkung jembatan putih lengkung ya jadi ini kawasan masuk kawasan Hebingtau tapi bukan ya teman-teman bukan bukan kawasan wisata Hebingtaunya jadi satu halte sebelum Hebingtau jadi kalau dari sini juga teman-teman bisa melihat nah arah pelabuhannya itu disana ala pelabuhan kapal-kapal kargo kapal-kapal niaga ya disana dia untuk disini yang deket-deket ini adalah kapal ikan ke di sepanjang sungai ini teman-teman juga bisa eh mendapatkan ikan ya karena ini banyak ikan yang dijual oke teman-teman mungkin itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan setelah teman-teman suatu saat akan berkunjung ke Hebingtau ya jadi teman-teman bisa turun di satu halte sebelum halte Hebingtau untuk melihat rumah pelangi sebagai spot foto yang cukup terkenal di kawasan kota kilom demikian saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini semoga kita bisa bertemu kembali pada vlog saya di channel YouTube masyan channel pada kesempatan yang lain tentunya pada tempat yang berbeda-beda oke teman-teman seperti biasanya jangan lupa untuk like komen subscribe dan share video ini demikian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih